Selanjutnya apa yang kita dapatkan dari studi kasus tadi, yang pertama adalah bagaimana kita mengobservasi user yang dites secara natural, yang tidak kita kontrol. Ada banyak cara ya, misalkan menggunakan media internet, dan aplikasi kita melok aktivitas user dan mengirimkan data tersebut ke server, hingga kita bisa pantau dari rumah. Atau yang saya sudah sebutkan sebelumnya, misalkan menggunakan remote desktop, di mana kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh user terhadap aplikasi yang kita buat. Kemudian kita juga mengetahui bahwa kalau Anda mengetes secara natural di web studies, maka akan muncul berbagai macam temuan-temuan yang tidak terduga. Temuan-temuan yang tidak diprediksi sebelumnya, yang kelumputan dari hasil analisa kita, dan ini banyak yang terjadi di web studies atau secara natural. Kemudian kita bisa menggunakan berbagai macam teknik collecting data secara analisi teknik juga, untuk mengevaluasi UX, serta bagaimana user secara engaging, engagement user terhadap aplikasi kita. Misalkan menggunakan rata-rata, kemudian Anda lihat standar deviasinya, apakah merata atau tidak merata, dan seterusnya. Anda bisa pakai berbagai macam cara untuk mengevaluasi atau mengambil data user tersebut, data engagement user tersebut. Ada yang menggunakan data fisiological, yang melihat reaksi user, melihat biometric user, dan ini bisa dipakai untuk melihat apakah user engaged atau boring terhadap aplikasi yang dibuat. Kemudian, the ability to run experiment on the internet, jadi manfaatkan internet untuk mendapatkan data yang volunteer yang murah, cepat, mudah, yang tidak mahal, dengan melakukan berbagai macam media platform crowdsourcing. Cross sourcing ada banyak, yang terkenal, Amazon Mechanical Turk, tapi di luar sana ada banyak, Anda bisa coba browsing di Google, dan Anda bisa dapat uang dari situ untuk melakukan testing-testing terhadap aplikasi atau platform service yang tersedia. Jadi, Anda bisa cari duit, tidak banyak memang, cuma lumayan untuk melakukan testing-testing software tersebut. Oke, nah, kalau dibuat secara tabel, ini menunjukkan bahwa untuk evaluasi yang secara terkontrol di dalam lab, maka metode yang umum diterapkan adalah observing, kita mengamati user, asking user, kita pada saat user melakukan testing, kita terus menanyakan tentang progresnya terhadap user, ya. Jadi, kita tanyakan, apakah ada kendala, ya, mengapa Anda berhenti sebentar, menetap layar, gitu ya, semacam itu, asking user. Kemudian, Anda bisa melakukan testing, ya, testing memberikan user berbagai macam tugas-tugas, dan kita ukur kecepatan user mengerjakan tugas tersebut, berapa jumlah error, dan seterusnya. Oke, itu yang control setting. Untuk natural setting, atau world studies yang tidak kita kontrol, kita bebaskan, maka kita bisa melakukan observing metodenya, tapi secara remote. Kita bisa meng-asking user, ya, dengan melihat data log dari aplikasi, data yang dikirimkan, kita menanyakan user, kenapa kok tidak buka aplikasinya? Kenapa, apa yang terjadi, gitu ya, kendala apa, teknis apa yang dihadapi, atau juga bisa menanyakan orang yang ahli, ya, di natural setting ini, menanyakan orang yang ahli, jadi kita uji-cobakan ke mereka yang sudah punya spesialisasi di aplikasi kita tersebut. Misalkan aplikasi, apa namanya, social media, ya, jadi kita bisa memberikan atau menguji-cobakan aplikasi kita pada mereka yang sangat memiliki berbagai macam account di social media. Oke, kemudian ada juga settingan yang tanpa user sama sekali, ya, tanpa user sama sekali. Nah, satu-satunya metode yang bisa, salah dua, ya, mas, yang bisa dipakai itu adalah menggunakan ahli expert, ya, jadi expert ini akan memberikan prediksi tentang evaluasi prototype atau produk akhir yang kita hasilkan tanpa melibatkan user sama sekali. Tentu saja ini yang agak tidak baik, ya, teman-teman, kenapa? Karena bisa jadi kita kehilangan berbagai macam hal-hal yang mungkin tidak didwikirkan sebelumnya, yang hanya muncul pada saat kita melakukan natural setting, ya, jadi selalu di HCI ini selalu libatkan user untuk melakukan testing atau evaluasi terhadap produk Anda, oke. Oke, ini adalah language of evaluation, blablabla, ini kalau Anda mau silakan dicari sendiri termnya, ya, termnya ini adalah berbagai macam terminologi yang ada di evaluasi, oke. Beberapa isu yang harus Anda ketahui ketika melakukan evaluasi, yang pertama adalah participant harus tahu haknya, dan Anda harus meminta izin kepada participant untuk melakukan evaluasi, ya. Nah, biasanya kita punya surat, form, di mana participant atau orang yang ikut ini harus membaca dan menandatangani bahwa mereka tahu haknya, dan kewajibannya, dan apa saja yang, aturan-aturan apa saja yang harus dilihat, dibahami. Oke, inform, consent, form, private, ya, ini saya sudah katakan, nah, Anda bisa cari di Google, ya, model-model consent form, ya, ada banyak sekali, dan Anda bisa contek beberapa, ya, supaya tidak usah membuat dari awal, oke. Nah, kemudian untuk data itu sendiri, hal-hal yang perlu Anda consider ketika menerjemahkan data, apakah data yang Anda ambil itu reliable, atau maksudnya begini. Nah, kalau Anda tes hari ini, dan Anda tes besok, dan Anda tes lagi minggu depan, datanya harus sama. Kalau benar, maka data tersebut reliable, oke. Orang A dites hari Senin, orang yang sama dites hari Rabu, orang yang sama dites hari Sabtu, kalau datanya sama semua, berarti datanya dianggap reliable, oke. Untuk validity, ini adalah concern terhadap metode pengukuran yang dipakai, ya. Misalkan, contoh, aplikasi sosmed yang kita kembangkan, apakah lebih cocok diteskan di laboratori setting atau secara natural, gitu ya. Karena aplikasi sosmed ini dipakai sehari-hari, ya, di mana saja, kapan saja, maka akan lebih cocok secara valid kita teskan secara natural, ya, daripada laboratori setting. Ya, itu yang dimaksud dengan validity. Ecological validity mengonsernkan terhadap environment, apakah mempengaruhi, ya, mempengaruhi hasil tesnya. Oke, contoh yang aplikasi yang merekam gerakan pemain ski, ya, apa yang terjadi kalau berawan, terjadi badai, terjadi hujan, atau internetnya putus di tengah-tengah. Ya, jadi environmentnya apakah mempengaruhi hasil tesnya, ya, mempengaruhi kevalitan hasil tesnya, oke. Termasuk, ke tingkat keakurasian GPS, ya, apakah itu juga mempengaruhi hasil tesnya, oke. Bias, ini lebih contoh, apakah ada hal-hal yang bisa membuat hasilnya keliru, ya, kekeliruan di hasil akhir yang didapatkan. Contoh, misalkan kita menginterview orang dengan nada bicara yang agak keras, wajah serius, maka orang tersebut akan merasa grogi, gitu kan, sehingga dia bisa menjadi menjawab sesuatu, menjawab yang tidak benar, ya, atau salah sedikit. Itu contohnya, ya. Oke, jadi, itu adalah yang saya maksudkan bias. Contoh yang lainnya adalah misalkan ahli yang lebih concern terhadap desain, sehingga dia lebih, apa namanya, memberikan, masukan terhadap desain dan mengabaikan hal-hal yang lain, ya. Atau ada juga ahli yang, atau user yang lebih concern terhadap konteks, ya, sehingga lebih contoh membahas konteks dari aplikasi tersebut daripada hal-hal yang lain, ya. Oke, ini yang dimaksud dengan bias. Oke, scope adalah secara keseluruhan apakah hasil yang diproleh, hasil evaluasi yang diproleh, sudah bisa menggambarkan aplikasi kita, menggambarkan apakah aplikasi usable bisa digunakan, nyaman digunakan, ya. Jadi, itu scope secara umum. Hal-hal utama yang Anda perlu tahu adalah evaluasi dan desain itu sangat berhubungan, ya. Jadi, kita melakukan evaluasi sejak dari tahap desain awal, mulai dari low fidelity prototype, kita melakukan evaluasi, hingga sampai produknya jadi, oke. Dan Anda ingat, beberapa teknik pengumpulan data yang kita lakukan pada tahap establishing requirement, ya, ini bisa dipakai ulang untuk mengumpulkan data pada tahap evaluasi. Ya, jadi Anda bisa sebaring questionnaire, Anda bisa melakukan interview, melakukan observasi pada tahap evaluasi, oke. Evaluasi sendiri bisa dilakukan pada ruang tertutup laboratorium untersiting ataupun secara natural, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Selanjutnya, saya di part 2 akan berbicara lebih banyak tentang usability testing serta eksperimen yang biasanya sangat umum dilakukan di HCI, gunanya untuk mengontrol langsung aktivitas user dan melihat apakah aplikasi usable atau tidak. Terima kasih. Terima kasih.